Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tahun ajaran baru, Mulok atau muatan lokal kebencanaan siap diimplementasikan. Persiapan implementasi muatan lokal atau mulok kebencanaan jinjang pendidikan SD di tahun ajaran 2023-2024 sampai pada tahap sosialisasi dan pendistribusian buku pedoman. Sebagai bahan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Kabit SD Unang Suharyogi menyampaikan bahwa dalam buku pedoman tersebut terdapat lima permasalahan pokok kota Pekalongan terkait cara mengelola bencana yang harus disampaikan tenaga pendidik kepada peserta didiknya seperti banjir rop, banjir hujan, sampah, limbah, dan wabah penyakit. Yang paling utama ketika kita mendengar ada lima masalah pokok di kota Pekalongan itu hadiahnya bencana banjir rop, kemudian banjir hujan, kemudian dibunan sampah yang setiap tahun pembelajaran kota Pekalongan juga sudah mengalami kendala tersendiri ketika harus memiliki setiap tahun yang ada sekian ton jumlah sampah yang harus dikelola kemulauan lahan untuk peninggunya semakin menyempit itu bagian dari materi tersebut kemudian juga ada terkait dengan limbah limbah disini adalah limbah dari mulai limbah yang bersifat industri besar, industri kecil, di rumah tangga ini kita kenalkan sebagai materi di dalam pelajaran kemudian kita juga sudah mendengar ketika ada isu-isu dengan penurunan muka tanah ini juga menjadi bagian materi yang perlu dikenalkan kepada anak didik kita utamanya yang dikenalkan sebagai dasar Dinas Pendidikan berharap guru pendidik bisa berusaha memahami materi dengan optimal agar mulai kebencanaan bisa dikemas menarik sehingga imbasnya anak kota pekalengan akan cakap menanggapi dan menangani pencana Kintana Agna, Patik TV, melaporkan Terima kasih